Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain itu Emil juga yakin, PAN bisa meraih target kemenangan 7 hingga 10 persen Saya pribadi ini suatu hal yang sangat membahagiakan karena saya juga berjuang bersama PAN di Tergalek Jadi berjuang lagi bersama PAN di tingkat Jawa Timur tentunya memberikan satu semangat yang luar biasa bagi saya Bagi Ibu Kofipa juga kita tahu bahwa PAN adalah partai yang benar-benar juga memiliki kedekatan Dengan gerakan-gerakan pencerahan, gerakan jawa, gerakan jawa, jadi saya rasa kelop juga dengan Ibu Kofipa Sementara itu bakal calon Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf kemarin Juga menyempatkan diri mendatangi pembukaan posko pemenangan Rumah Kusipul Di kawasan Gayung Sari Barat depan kantor DPW PKS Jawa Timur Rumah Kusipul Putih ini akan dijadikan tempat koordinasi selama kampanye Hingga hari pencaplosan pada bulan Juni 2018 mendatang Rumah ini juga tempat kami mendengar, jadi rumah ini tempat kami mendengar dari berbagai kalangan Kita tentu akan catat, disini ada petugas ya, akan mencatat semua saran, kritik, masukan Dan sekaligus tempat untuk berdiskusi Siapa tahu ada solusi-solusi yang bisa ditawarkan dalam mengatasi berbagai-bagai masalah yang ada di Jawa Timur Jadi ini tempat untuk semua Kusipul menjanjikan akan menambah anggaran sumber daya manusia dan sumber daya alam di Pulau Madura Sebesar 1 triliun rupiah jika kembali dipercaya memimpin Jawa Timur Dewi Imro Atin, Budi Prakoso, CTV